bikin kuker enak dari tiga bahan yang pasti mudah dan gampang dipraktekkan bahan-bahan yang aku pakai disini yaitu 2 sachet minuman milo kemudian aku pakai 7 sendok makan margarin dan 10 sendok makan tepung terigu nah bagaimanakah langkah-langkah yang harus kita buat simak terus videonya ya jangan sampai di skip pertama-tama aku masukkan 7 sendok makan margarin yang udah aku siapkan disini aku pakai margarin palmi nya ya temen-temen boleh pakai margarin yang lain jenis yang lain boleh kemudian aku kocok-kocok ya supaya teksturnya enggak terlalu menggumpal nah kemudian disini aku masukkan 2 sachet minuman milo boleh teman-teman ganti pakai coklatos atau pakai minuman yang lain yang merasa-rasa lain itu boleh juga ya nanti temen-temen tambahkan disini kemudian setelah itu aku kocok lepas sampai teksturnya nanti bener-bener tidak ada gumpalan ya teman-teman ya kita kocok perlahan-lahan sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada gumpalan sedikitpun nah kalau teksturnya udah seperti ini temen-temen kemudian bisa tambahkan 10 sendok makan tepung terigu nah disini aku tambahkan 10 sendok makan tepung terigu tepung terigu yang disini yang aku pakai yaitu tepung terigu yang rendah protein yaitu pakai tepung terigu bokacari ya kemudian aku aduk-aduk sampai teksturnya itu enggak ada yang ngegumpal sama sekali kalau udah terasa berat teman-teman boleh pakai sepatula tapi disini mohon maaf aku pakai tangan ya teman-teman karena aku enggak punya sarung tangan itu jadi aku udah cuci tangan dulu ya Nah ini kalau udah dirasa teksturnya seperti ini teman-teman bisa bulat-bulat kemudian bisa langsung taruh di atasnya teflon nah untuk itu sebelum itu teflon udah aku olesin pakai margarin dulu ya teman-teman kemudian beri motif disini aku memberi motifnya pakai gargoy ya temen-temen nah lakukan hal serupa sampai semuanya bener-bener selesai kemudian berikan choco chip ya teman-teman juga bisa ganti pakai yang lain boleh pakai choco chip yang berwarna-warni boleh pakai kacang almond atau boleh pakai yang sprinkle ya untuk mempercantik tampilan kuih teman-teman tapi disini aku pakai choco chip ya supaya tampilannya terlihat lebih menarik lagi dan enggak mau nonton ya teman-teman ya Nah kalau sudah lakukan hal ini sampai selesai ya teman-teman kalau sudah sudah nanti pangan ujungan subuh api kecil dengan durasi 20 atau 20 menit atau 25 menit ya teman-teman jangan lupa ditutup kalau udah seperti ini sampai yang mengering nah ini tandanya sudah matang teman-teman ini sih asli endul banget dan renyah banget coba tuh kan langsung ngeprol banget kan teman-teman karing banget rasanya ya Nah kalau udah teman-teman bisa langsung masukkan ke dalam toples dan siap untuk dihidangkan di waktu lebaran terima kasih sudah menyaksikan teman-teman semua sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye